Para pecinta bakmi ayam garis keras di daerah Gandaria, Jakarta Selatan, wajib banget kalian ramaikan kedai bakmi yang satu ini. Di sini mereka punya mie yamin yang super endol dengan topping ayam rebus yang berbumbu. Wow, kira-kira si endol apa ya, Besti? Buat mie-nya dia pakai jenis mie yang tipis dan kecil. Langsung direbus di air panas yang mendidih. Karena mie-nya kecil, jadi rebusannya tuh nggak perlu lama-lama. Dan cukup 2 menit aja, Besti. Nah, yang spesial di sini, bumbu mie-nya tuh pakai garlic oil dan minyak wijen. Jadi sop pasti super wangi dan sedep banget. Karena kita pesennya yamin, jadi tambahin kecap manis. Biar ada manis-manisnya gitu kayak kamu, Besti. Untuk topping-nya kalian bisa dapat ayam, kulit, ayam crispy, dan bakso nih, Besti. Wow, spesial abis ya. Yang nggak ada di tempat makan mie lainnya, mereka juga punya bakmi H-6. Bakmi ini biasanya kan pakai topping ayam kecap ya, Besti. Kalau di sini, kalian bisa nikmati sensasi makan bakmi pakai topping ayam H-6, Besti. Yang berbumbu manja dan endul banget. Ini tambah garlic oil di atasnya. Wow, nggak sabar mau cobain. Halo, Besti. Halo, Besti. Halo, Besti. Apa kabar semuanya? Senang banget, Besti. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian baik semua. Kembali lagi sama aku, Barat dan Enceh. Nah, sekarang kita lagi adil agar dari ya. Kita lagi mau nyobain. Ini namanya bakmi kusuma, Besti. Bismillahirrahmanirrahim, pertama kita mau cobain yang mie yamin komplit. Jadi dia ada ayam potong dadu, ada kulit ayamnya, ada bakso sapinya. Lengkap banget loh ini. Cobain deh, ini garing banget ya, kut ayamnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia pakai jenis mie kecil tipis, begitulah yang ini dimulut. Ini bakmi-nya langsung longsor, Besti. Aroma bakmi-nya sedap banget pas diseruput. Karena dia pakai garlic oil dan minyak wijen untuk campuran bumbunnya. Ini enak banget jujur sumpah. Lembut banget ya. Itu dia. Sama lagi dengan si ini nih. Apa, kulitnya garing, grauk. Nanti kali ya. Aku suka campurin di kuahnya. Ya, sudah bener ya. Nah, Besti. Mari Besti. Angat banget. Loh, kamu kan disambur ke kuah ya? Kalau aku ke kuah. Terus di. Nah, giniin dikit. Nah, gitu. Kalau aku langsung ke sini biar ada pedes-pedes manis gitu loh, Bar. Aduh-duh-duh-duh-duh Besti. Makin diracik, rasa bakmi-nya makin keluar. Dua redol pisan loh. Sekarang mari kita coba. Aku love banget sama tipe mi yamin kayak gini. Cita rasa manis, gurihnya bikin nagi. Ini itu gurih manis ya, rasanya. Rasanya gurih manis. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baksonnya juga itu dagingnya berasa banget. Wih, sekarang cuman wantonnya ya. Oke. Ini kulitnya udah enak. Ayam dadunya juga endol. Baksonnya apa lagi? Nah, sekarang wantonnya nih guys. Kayak pangsit wanton itu ya. Nah, ngomong-ngomong. Disini sayurannya juga fresh semua. Segar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wantonnya isinya udang. Dan segar banget. Kulit lumpianya lembut. Sama. Udangnya fresh. Dan full. Kulit wantonnya yang lembut. Makin berasa endol pas gigit isian ayamnya Besti. Teksunya lembut. Udangnya juga manis. Dan ketemu sama mie. Ini cocok banget sih. Ini guys, lihat. Bismillahirrahim. Menurut aku juga wanton sama mie amin ini. Mie amin ini tuh cocok banget. Karena mie amin itu kan kering. Jadi wanton ada kuahnya. Aku coba kasih kulitnya. Selain kita makan mie amin ini kan udah ada isiannya. Kita kalau makan mie amin ada kuahnya sama pangsitnya itu. Bikin komplit. Makin komplit. Mie amin komplit. Pakai wanton makin komplit. Nah sekarang aku mau cobain yang mie pakai bad mie chicken hainan-nya ya. Chicken hainan. Kita aduk-aduk ya. Oh, yang hainan ini mie-nya lebih tipis loh. Oh iya? Iya. Ini guys. Kayak spaghetti angel hair. Kita aduk-aduk dulu. Aku suka banget dengan bumbu chicken hainan-nya yang nyaris sempurna. Menurut aku tuh kayak kalau pakai nasi lebih enak lagi ternyata. Ini aku pertama kali cobain pakai mie. Mie. Pakai bak mie ya. Aku juga. Nah ini tipik lagi pakai bak mie keriting. Kita campur ayamnya pakai bak mie-nya. Ini lumayan banyak loh. Nih, bismillahirrahim. Aduh, ready? Oke, ayo. Yuk, nih. Bismillahirrahim. Bumbu ayam hainan-nya sedep banget. Ini sih cita rasa baru di mulut aku, Besti. Ternyata ayam hainan dimakan pakai mie juga endol banget loh, Besti. Sudah. Aduh, Gusti. Ini juara banget. Kalau yang ini aku sukanya kenapa dia lebih gurih. Dan bener kata barat tadi. Kayak si oil garlic-nya itu kayak lebih nyerep ke mie-nya. Pakai sambal ya. Ayo ya. Tuh. Lagi. Udah. Udah? Ini juara. Oke. Aku suka banget sih. Terbaik ini. Nah sekarang kita suruh buat mie-nya. Jangan putus langsung susu sama ayamnya Besti. Tapi kalau aku ya kalau disuruh Mili ya, disini aku lebih suka sebenarnya si bak mie topping dengan chicken ayam itu beda ya, different. Cuma aku suka banget sama si bak mie yang pertama ini. Ada kulitnya, ada chicken dadunya, terus ada juga bakso-nya, jadi bervariasi banget, ditambah dengan mie lembut banget. Dan ini bener ancaman, endol surendotak, endol surendotak, endol ngut, nah ya. Iya. Ya aku begitu, resting langsung ya. Berapa kira-kira? Langsung. Dari satu sampai sepuluh, langsung dong. Sepuluh. Nah itu tahanannya bikin lapar. Apropo.